Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, ulasan matematika SMP anak-anak bab 4, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai Materi ini ada di halaman 281 Baik, ibu langsung membahas Soal nomor 1 anak-anak Untuk soal 1 sampai dengan 3 Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan Manakah yang nilai Y berbanding lurus dengan X? Mana nilai Y yang berbanding terbalik dengan X? Baik, ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak Harga total X buah pensil yang masing-masing harganya 8.000 rupiah Berarti harga totalnya yaitu Y ini sama dengan 8.000 dikali X buah Berarti 8.000 X anak-anak Ini 8.000 X 8.000 X berarti persamaan ini bisa dinyatakan dalam Y sama dengan AX Berarti ini berbanding lurus anak-anak Berarti nilai Y Nilai Y berbanding lurus Lurus dengan X Lanjutkan untuk soal kedua anak-anak Soal kedua Jika kita menggunakan 10 liter bensin X liter per jam Maka akan bertahan sampai Y jam Kalau kita cermati anak-anak Kalau di sini X liter Ibu bahas di sebelah kanan X liter per jam Dikali ini bertahan sampai Y jam Nilainya sama dengan 10 liter Kita cermati di sini per jam Dengan jam tinggal liter Berarti X Dikali dengan Y Sama dengan 10 Berarti nilai Y Sama dengan 10 per X Baik di sini nilai Y Sama dengan 10 per X Anak-anak Ini berarti bisa dinyatakan Dalam persamaan Y Sama dengan A per X Berarti ini Berbalik nilai anak-anak Ibu beli penjelasan di sini Nilai Y Ini berbanding terbalik Berbanding terbalik Dengan X Lanjut ke soal ketiga Anak-anak Ini Keliling segitiga sama sisi Adalah Y cm Salah satu sisi panjangnya X cm Tentu anak-anak sudah tahu Kalau segitiga sama sisi Ketiga sisinya sama panjang Berarti Y sama dengan 3 X 3 kali panjang sisinya anak-anak Berarti ini Y sama dengan A X Ini berarti Nilai Y berbanding lurus Anak-anak Nilai Y Berbanding lurus Lurus Dengan Dengan X Soal nomor 2 Anak-anak Jawablah Pernyataan berikut ini Untuk soal 1 Y berbanding lurus Dengan X Dan ketika X sama dengan Minus 2 Y sama dengan Minus 8 Nyatakanlah Y dalam X Dengan menggunakan Persamaan Hitunglah nilai Y Jika X Sama dengan Minus 3 Baik ibu bahas Anak-anak Ini Y berbanding lurus Dengan X Berarti bisa Dinyatakan dalam Persamaan Y Sama dengan A X Diketahui Jika nilai X Minus 2 Y nya minus 8 Berarti minus 8 Ini Sama dengan A X X nya adalah Minus 2 A dikali dengan Minus 2 Kita menentukan Nilai A dulu Selanjutnya Nilai A Disini sama dengan Minus 8 Per Minus 2 Berarti Nilai A Sama dengan 4 Berarti Persamaannya Bisa dinyatakan Dalam Y Hanya tadi 4 Y sama dengan 4 X Sekarang Diketahui Nilai X Sama dengan Minus 3 Kita menentukan Nilai Y Y sama dengan 4 X Sama dengan 4 Dikali dengan X nya minus 3 Berarti Nilai Y Sama dengan Minus 12 Jawab Y sama dengan Y sama dengan Minus 12 Lanjut ke Soal kedua Y berbanding Terbalik dengan X Ketika X sama dengan 6 Y sama dengan Minus 2 Nyatakanlah Y dalam X Menggunakan Persamaan Hitunglah Nilai Y Ketika X Sama dengan Minus 4 Baik Ini Berbanding terbalik Anak-anak Berarti Persamaannya Y sama dengan A Per X Selanjutnya Kita hitung Di sini dikatakan waktu dan juga kecepatannya S ini sama dengan V dikali dengan T diketahui kecepatannya adalah 40 km per jam 40 dikali T nya adalah 3 jam 3 jam maka jaraknya adalah 120 km diketahui disini jika waktu tempuh Y jam mengikuti jalan yang sama dengan kecepatan X km per jam jadi sudah diketahui jaraknya 120 km berarti kalau disini kecepatannya X berarti X dikali dengan Y ini sama dengan 120 km ini berarti untuk menyatakan Y Y sama dengan 120 per X ini berarti perbandingan berbalik nilai anak-anak Y berbanding terbalik dengan X lanjut ke soal kedua ubah disini berapa waktu tempuhnya dalam satuan jam dan menit jika kecepatannya 50 km per jam berarti X nya X nya sama dengan 50 selanjutnya kita tentukan nilai Y Y sama dengan 120 per X sama dengan 120 per 50 kita sederhanakan kita sederhanakan di sini 0 nya tinggal 12 dibagi 5 bu bagi persusun di sebelah kanan 12 dibagi 5 kali 2 10 ini sisa 2 ini kita naikkan menjadi 2 per 5 berarti sama dengan 2 2 per 5 satuannya jam sekarang yang 2 per 5 ini kita jadikan menit anak-anak sama dengan 2 jam 2 per 5 nya kita kali dengan 60 satuannya menjadi menit ini sama dengan 2 jam ini ini ibu beli tanda tambah anak-anak ini ibu beli tanda tambah 2 per 5 dikali 60 berarti dibagi 5 satu dibagi 5 12 2 dikali 12 24 berarti 2 jam 24 menit lanjut ke soal ketiga anak-anak ibu bahas sebelah kanan berapa kecepatannya akar sampai tujuan sampai di tujuan dalam waktu 2 jam berarti Y nya diketahui Y sama dengan 2 jam Y sama dengan 2 Y sama dengan 120 per X Y nya tadi 2 sama dengan 120 per X X sama dengan 120 per 2 X nya sama dengan 60 anak-anak ini berarti jawab kecepatannya adalah ini kecepatannya 60 km per jam anak-anak 60 km per jam lanjut ke soal nomor 4 anak-anak gambar di samping ini memperlihatkan hubungan antara penggunaan bensin dan jarak yang ditempuh dengan kecepatan tetap kecepatannya tetap anak-anak jawablah pertanyaan berikut ini baik untuk soal 1 berapa jauh jarak yang ditempuh mobil menggunakan 1 liter bensin kita cermati untuk mobil A disini yang pas titiknya disini anak-anak ketika X-nya ini bensinnya 5 liter jarak yang bisa ditempuh tengah-tengah antara 80 dan 190 anak-anak ini 90 disini maka disini kalau bensinnya 1 liter ini berapa berarti mobil A untuk mobil A berapa jarak yang ditempuh mobil menggunakan 1 liter bensin berarti 90 90 per 5 anak-anak sama dengan 18 kilometer selanjutnya untuk mobil B untuk mobil B kita cermati disini pada grafik sudah diketahui anak-anak saat disini 1 liter disini nilainya 10 anak-anak maka langsung saja kalau mobil B disini adalah 10 kilometer soal kedua anak-anak jika mengendarai mobil sejauh Y kilometer menggunakan X liter nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan untuk A dan B baik untuk mobil anak-anak untuk mobil A ini berarti Y Y kilometer ini tadi 18 kilometer anak-anak untuk 1 liternya berarti 18 X ini untuk mobil A selanjutnya untuk mobil B untuk mobil B disini Y jaraknya ini sama dengan 10 X anak-anak bersamaannya Y sama dengan 10 X untuk mobil B soal nomor tiga anak-anak di antara A dan B mobil manakah yang menghabiskan bensin lebih banyak jika jarak yang ditempuh 70 kilometer dengan kecepatan tetap yang sama baik ibu bahas dari mobil A dulu anak-anak dari mobil A berarti diketahui Y sama dengan 70 untuk persamaan mobil A tadi Y sama dengan 18 X ini berarti 70 sama dengan 18 X berarti 70 per 18 ini sama dengan nilai X selanjutnya nilai X kita bagi dulu anak-anak di sebelah kanan disini ini 70 dibagi 18 dikali 3 anak-anak 3 kali 8 24 3 kali 1 3 ditambah 2 5 54 kita kurangkan disini 6 10 berarti 6 1 16 disini 16 per 18 hasilnya adalah 3 3 16 per 18 ini kalau kita sederhanakan X sama dengan 3 atas dibagi 2 bawah dibagi 2 berarti 8 per 9 anak-anak ini untuk mobil A selanjutnya untuk mobil B untuk mobil B berarti nilai Y sama dengan 70 Y sama dengan 10 X persamaannya anak-anak berarti disini 70 sama dengan 10 X ini 70 per 10 sama dengan X berarti nilai X sama dengan 7 anak-anak untuk mobil B kita termati disini 3 8 per 9 lebih kecil dari 7 berarti A mobil A ini lebih sedikit menghabiskan bensin dibanding mobil B jadi mobil yang menghabiskan bensin lebih banyak jika jarak yang ditempuh 70 kilometer adalah mobil B anak-anak menghabiskan 7 liter mobil B baik ibu sudah selesai membahas materi ini terima kasih anak-anak sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar terima kasih